Pemirsa dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-73, Polsek Senori Tuban meresmikan Taman Lalu Lintas Ramah Anak. Taman ini hadir untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan tertib berlalu lintas kepada anak usia dini. Polsek Senori Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73 yang jatuh pada 1 Juli lalu. Sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian kepada masyarakat, Polsek Senori membuat Taman Lalu Lintas Ramah Anak. Taman yang diresmikan oleh Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono ini dibangun untuk menyosialisasikan dan mengedukasi anak-anak sejak dini mengenai pentingnya budaya tertib berlalu lintas. Taman ini memiliki konsep layaknya taman bermain anak-anak dengan catu warna-warni, namun dilengkapi rambu lalu lintas yang biasa ditemui di jalan raya. Di mana tempat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan sejak dini tentang pengetahuan tentang lalu lintas yang mana kita wujudkan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan anak-anak mulai dari TK, PAUD, itu bisa mengenal tentang tata tetip lalu lintas yang dimulai dengan rambu-rambu lalu lintas. Dalam peringatan Hari Bayangkara ini, jajaran anggota TNI dari Koramil setempat juga memberikan tumpeng dengan diiringi alunan musik rebana kepada anggota Polri setempat. Hal ini dilakukan sebagai wujud kebersamaan TNI dan Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Husni Mubarok, JTV, Tuban, Jawa Timur